Hai ini radio stereo kaset ya sab gf-6262 nah ini barusan kita temukan di rumah bapak ya dan ini produksi tahun 80 80 awal lah 80 81 ya dalam kondisi tidak hidup mati kemudian pemutar kaset-kaset rusak ini tidak memutar tidak menggulung kaset sehingga kaset tertarik oleh pitch roller ya pitch roller menarik kaset sehingga kaset kusut jadi merusak kaset penyebabnya adalah karena ya coupling lornya tidak menggulung kaset yang sudah ditarik oleh pitch ini pitch roller menarik pita kaset sedang yang menggulung adalah coupling atau coupling roller ini rusak ya penyebabnya karena memang karetnya sudah slip ya sudah tipis sudah kertas kemudian karet kantor juga tidak ada ini sementara kita pasang ke benang untuk mengukur ini mutar jalan untuk mendapatkan ukuran kita pasang benang ya nah sama seperti ini cuma ada satu karet ya karet pipi untuk memutar kaset dan menggulung kaset MPP ini juga sudah sangat kertas ya nanti mau kita gantikan sekaligus yang ini untuk mekanisme stop ya ini sudah dikasih benang untuk diambil keliling jadi kalau kita mengukur karet tape ini kita hitung kelilingnya keliling dari benang itu berapa cm ini nanti mekanismenya mekaniknya kita benari cari ini kasetnya ganti ini apa namanya kopling roller ya sehingga kaset bisa digulung tidak merusak kaset kemudian power supply karena ada derau di radio ini power supply masih menyuplai listrik ya bagus camet tip karena mekanismenya ini tidak ada karet tadinya tidak bekerja sedangkan untuk radio jelas radionya menangkap dan otomatis power ampli disini ini power ampli masih bagus dan speaker juga otomatis masih bagus namun mau kita rapikan nanti karena ini sebelumnya sudah disambung-sambung ya ini kabel juga beda dengan sambungan yang kasar dan pelanjang nanti mau kita solder dan kita isolasi langkah pertama setelah kita bersihkan semua ini kita akan ambil ukuran karet kemudian beli di toko online setelah diperiksa semua circuit elektroniknya ya dan secara umum ada dua saja logian circuit elektronik yang rusak ini bagian di pemecah stereo ya MPX FM MPX radio jadi sudah dimenari disini kemudian ini volume balance dan tone control ini rusak ini secara elektronik rusak ya sudah patah mematai ini ini sudah copot patah mematai dalamnya dan ini nanti kita mau gantikan ini sekarang hanya terpasang volume control ini sudah bisa bekerja yang tidak ada cuma balan sehingga tidak bisa mengatur keseimbangan speaker kiri dan speaker kanan tapi bisa bekerja volume dan tone tidak ada pilihan nada nada rendah nada tinggi sehingga nada yang ada tidak bisa di setel namun volume suara bisa di setel ini indekator hidup ya power level ya atau biometer juga orang nyebut biometer ya hidup otomatis power supply disini oke ya power supply oke speaker oke berarti untuk circuit elektronik kerusakan hanya di kontrol ini dan radio sudah dibenari otomatis juga power apa namanya power ampli radio circuit elektronik semua juga bagus karena bisa menyalakan loudspeaker sedangkan eh untuk tape recorder nya sendiri yang menjadi kerusakan adalah nah disini penutup kaset ya dia nggak bisa ejek ya bisa melempar kaset mengeluarkan kaset ya ini ada yang patah nanti kita benari kemudian penggantian karet 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 sudah kita ambil ukurannya tinggal kita beli ya di online nah untuk dapat memahami ini semua terutama generasi milenial ya tidak begitu populer dengan teknologi analog seperti ini memang ada beberapa campuran dia pakai beberapa sistem digital tapi secara umum ini masih analog nah untuk memahami ini eh kita harus pertama pahami dulu apa sih eh plow atau bagan cat dari circuit eh stereo radio tape ini nah bentuknya seperti ini nah nanti ini bisa di zoom ya bisa di eh eh shortcut ya bisa dilihat ini power ampli ya power ampli stereo ya ini di wakili IC 536 ini power ampli ya power ampli ini mendapatkan supply dari power supply ini ya oke nah power supply ini sebelum masuk ke power ampli eh dia dikontrol ini kebetulan dia pasif ya tidak ada komponen aktifnya nah ini dia dapat melalui switching ya nah ini teknologi analog ya apa apa kita masih pilih pakai ini nggak pakai switch ya belum sistem digital kita pilih disini manual nanti tape atau radio ya tepat atau radio begitu kita pilih radio maka tone control mendapatkan input masukkan sinyal itu dari FM MPX ini semacam detektor stereo juga ya decoder stereo juga penguat dari FM detektor juga setelah diperkuat dipecah secara digital apa secara stereo ya baru di umpankan ke ke ini unit tone control ya atau sebelum masuk ke MPX ini dia ada pilihan-pilihan nah kembali disini analog ya dia pakai switch ya bisa pakai pilihannya FM bisa FM MW atau SW1 dan SW1 dan SW2 ini ya jadi secara sederhananya pakai switching dipilih mau keluaran dari FM detektor atau oscilator MW SW1 SW2 baru masuk ke pencampur kemudian pemecah dekoder dekoder pemecah stereo ya baru nanti keluaran dari MPX ini diumpankan ke power ampli ini power amplinya ya memakai pendingin power ampli ini nanti terkait ke speaker ya speaker wupper 2 wupper 2 kemudian dia pakai Twitter Twitter kecil sudah saya gambarkan seperti ini ini bagan bloknya bukan sirkit apa namanya sirkit skematik sirkitnya bukan ya ini bagan bagan blok sehingga lebih simple lebih gampang dipahami nah bila switching kita pilih oh ini lupa saya kasih nama ini head amplifier atau orang menyebut juga pre-amplifier ya pre-arm ya nah pre-amplifier ini menguatkan penguatan dari head head inilah yang mendapatkan sinyal dari pergesekan magnetik pinil kaset jadi karena dia magnetik head yang sebenarnya merupakan kumparan akan dan menghasilkan listrik yang ditumpangi oleh suara yang direkam ya suara yang terekam secara listrik diperkuat di head amplifier ini atau pre-am orang menyebutnya pre-amplifier head ini dua fungsi dia bisa juga sebagai perekam nanti ada pilihan ya begitu kita pilihannya perekam di tombol kaset ya di bottom kaset otomatis mic built-in akan masuk ke head dan sebelum dimasukkan ke head unit juga akan mengirim sinyal untuk menjadi medan magnetik di head erase ya erase atau head pengapus jadi head pengapus langsung head perekam sehingga kita bisa merekam suara kita nah inilah bagan blognya kalau kita paham bagan blognya walaupun kita tidak memiliki skematik diagram dari radio ini mudah-mudahan tetap bisa kita perbaiki ini radio oke ya ini selektor radio ini fm ya fm swmw ya ini pilihannya kemudian ini pilihan manual untuk radiotak tapi teks sekarang belum berfungsi ya Karena ini masih mau di benar dulu mau dicari karet-karetnya ya karet-karetnya seperti sudah Sudah saya kasih tahu bahwa untuk karet-karet yang kita ukur itu adalah keliling karetnya. Nah, tadi ukuran keliling karet sudah saya catat ya. Seperti ini. Ini celanatan-celanatannya kita tinggal ukur panjangnya, kita lipat dua, panjangnya kita ukur, kalikan dua. Nah, sehingga dapat keliling. Kita akan lanjutkan menyelesaikan unit ini setelah karet-karet dan potensiometer. Stereo, radio, kaset ini sampai. Yang menjadi kerusakan dari sirkit elektronik, ini sudah kita benari semua ya. Sudah kita pasang baut, kunci-kunci ya. Kemudian yang tadinya secara elektronik, dia rusak di kontrol volume, potensio volume ya. Kemudian potensio balance untuk keseimbangan speaker kiri dan kanan. Kemudian tone control juga. Kemarin sudah rusak dua ini. Sudah kita gantikan dengan potensiometer dengan nilai yang sama. Walaupun bentuknya berbeda karena mode lama sudah tidak ada yang jual lagi. Namun nilai potensiometernya sama ya. Ini 50 kilo, ini stereo 50 kilo untuk tone control. Kemudian juga antena. Antena juga aslinya dia panjang sampai sini. Masih panjang. Roadnya ini. Jadi antena, road antena ya, atau telescopic antena ini adanya yang pendek. Tapi kalau ditarik ini bisa 75 cm, cukup. Jadi antena yang patah sudah kita pasangkan. Antena baru walaupun tidak begitu sesuai. Kemudian untuk radio sudah kita benari di sini ya. Di sini ada kerusakan di FM MPX sudah kita benari. Kemudian apa namanya, kontrol juga sudah kita benari. Di radio juga ada yang patah yaitu penunjuk gelombang. Nah ini kita, lamp ini menggunakan penunjuk gelombang kita buat dari klip ball pen ya. Ball pen tutupnya itu ada klip. Nah ini kita pasangkan di sini. Sehingga lumayan menunjukkan, untuk dapat menunjukkan posisi gelombang yang dipilih dari klip penutup ball pen. Sehingga ini sudah berfungsi semua secara elektronis. Sudah bisa ditutup ya, dicoba. Untuk radio, namun untuk tape recorder, karet-karet dan head juga mau kita ganti. Karet-karet semua mau kita ganti. Termasuk luller. Luller ini ada dua ya. Pitch luller mau kita ganti. Kemudian juga coupling luller mau kita ganti. Sehingga nanti, begitu semua sudah kita ganti, walaupun barang lama, dia akan menjadi baru lagi secara fungsi. Karena komponen yang bekerja, komponen-komponen baru. Nah ini sedang kita pesan juga head. Untuk menangkap suara dari kaset, sedang kita pesan. Nah, sementara kita menunggu datang, ini sudah bisa berfungsi sebagai stereo radio. Ini tombol pemilihan metal dan normal di kaset ya, di head amplifier atau pre-ampli. Poluma balan tone control. Kemudian di sini ada pemilihan mode receiver radio, mono atau stereo ya. Kemudian ini adalah untuk selektor bands atau band. Arab biasa menyebut band. Ini 4 band atau 4 bands ya. FM, SW1, SW2, dan MW. Kemudian di sini ada tuning manual ya. Dan ada pint tuning yang kecil, yang di tengah. Yang kecil pint tuning untuk menghaluskan lagi tuning frekuensi. Nah, sekarang kita sudah bisa coba. Kita lihat. Ini bekerja dan... Sehingga kita tinggal menunggu karet dan head kaset datang. Kemudian kita pasangkan, unit ini akan siap. Kita menunggu lolar, kemudian head, kemudian kopling ya. Nyampai, karet-karet tipnya, nyampai. Kita benari dulu penutup. Penutup seperti ini patah. Sehingga kotak ini tidak bisa membuka dengan sempurna. Ejeknya tidak bisa, karena pemegangnya satu patah di sini. Nah, saya ambil cara cepat ya. Karena ini tebal. Saya pakai paku triplek ya. Paku triplek ini. Ini paku triplek, kita panaskan. Dikompor, boleh. Dikompor gas. Begitu panas, kita tusukkan ke housing ini. Ke plastik ini. Plastik tempat kaset. Karena plastik ini tebal ya. Tip zaman dulu, ini tebal sekali ya. Ini begitu kita tusuk. Untuk menyabutnya lagi, sulit ya. Bahkan di teguk-teguk aja, dia tidak menggoyahkan dudukan paku ini sendiri. Setelah kita tanam, panas ya, kita tanam. Ini. Dalam sekali ya. Sampai mentok di plat aluminiumnya ini. Terasa mentok. Ya, panjang sekali. Tertanamnya. Baru kita bentuk ukurannya seperti kaitan yang sebelah sini. Kaitan yang seperti ini. Dan kita ukur gap-nya. Kebetulan saya menggunakan obeng aja untuk mengukur gap ini. Gap sini dengan paku. Itu sama. Sehingga ini praktis tinggal dipasang saja. Sebab pemegang housing kaset ini, tempat kaset ini sudah ada kiri dan kanan. Walaupun kanan ini kita buat dari paku. Namun secara bentuk dan ukuran gap, dia sama dengan yang asli. Semoga tetap tidak ada gap begitu dipasang. Sekarang kita pasang dulu. Setelah penutup kaset kita pasang, kemudian gear shop eject atau biar dia lontarannya tidak terlalu keras. Ini ada gear yang menahan laju lontaran housing kaset ya. Jadi dia tidak terlalu keras. Dan kita sekarang lihat. Ini gap-nya kena sama. Tadi kita sudah ukur ya. Gap pengait sendiri. Sehingga gap ini juga sama persis. Nanti begitu kita pasangkan ini, mekanik. Maka akan ada pengait begitu kita tutup. Ini sudah bisa, eject sudah bisa. Tinggal kita tunggu head, karet dan sebagainya yang kita pesan di online belum menyampai. Tip recorder sudah sampai. Ini kita mau langsung perbaikan ke tip recorder. Ini roller ya. Karet roller ini kita akan ambil nanti yang lama nih. Kita buka tusuk ini pinnya ya. Yang penting harus diperhatikan. Sewaktu kita mengganti adalah diameter pin ini. Ada yang 2,5 mili. Ada yang 2 mili. Yang ini 2 mili ya. Jadi kita beli yang 2 mili. Kemudian karet ini, karet coupling ya. Kita cari ukuran yang sama. Ini saya beli sebagai stock ya. Kemudian termasuk karet yang lain. Karet counter, karet pemutar. Yang pasti yang harus diperhatikan bahwa Untuk ini, roller ini yang di atas. Dia gunanya adalah untuk mencepit pita dan menarik pita. Sedangkan coupling roller ini untuk menggulung. Kalau ini rusak, maka kaset tidak tergulung. Sehingga kaset akan kusut. Ditarik terus dan tidak digulung kusut. Namun bila ini yang rusak, Otomatis pita kaset tidak bisa ditarik. Dan untuk karet yang memutar flywire, Ini efeknya kalau sudah jelek, Suara akan mengalun. Jadi kalau suara tip mengalun, Itu bisa jadi karet untuk flywire atau roda gila itu terlalu kencang atau terlalu lemah. Sehingga RPMnya tidak merata. Sehingga terjadi ayunan di suara musik. Nah, untuk head. Head kebetulan ini yang model auto reverse. Ini head tip mobil ya. Tetap bisa kita pakai. Hanya kita pakai tiga nanti. Jadi, groundnya satu. Kiri kanan kita pilih dari salah satu ini. Kalau yang ini yang kita pilih, Maka dia auto reverse. Suara akan terbalik ya. Kalau begitu dia kita pasang untuk powat. Karena ini cuma tip biasa ini ya. Bukan tip auto reverse. Dia cuma bisa powat. Kita pilih yang powat saja untuk di solder permanen. Oke, saya rapikan dulu. Pasang dulu. Nanti baru kita perlihatkan. Oke, karet, karet, head, roller. Semua sudah dipasang. Jadi, karet roller ya. Sudah kita pasang. Tadinya kita copot. Kemudian juga ini. Fitch roller juga sudah kita ganti. Kemudian karet juga sudah kita ganti. Karet counter juga sudah kita pasang ya. Untuk counter. Kemudian untuk head sendiri. Nah, dia sudah kita ganti. Karena head ini sudah agak jelek ya. Kita ganti. Kebetulan dapatnya, Karena ini barang sulit ya. Barang lama. Kita dapatnya yang auto reverse mobil. Untuk head tip mobil. Model head tip mobil ya. Nah, untuk auto reverse sendiri. Jadi, kita tinggal pilih atau cari terminal atau pin yang untuk powat normal. Ini saya gambarkan seperti ini. Headnya ya. Kebetulan head ini sudah ada terminal tempat kita mengholder. Nah, kita pilih yang belakang. Dimana tengah ini groundnya. Yang belakang ini dia powat. Jadi, kiri, kanan, kiri. Kemudian yang depan tidak kita gunakan. Sebab ini untuk auto reverse ya. Untuk pola tip mobil. Kalau kasetnya diputar terbalik. Maka head yang bekerja, head yang di depan. Untuk yang model tip ini. Karena ini tip model kompo gini ya. Cuman satu side dia dapat bekerja atau diputar. Kalau side A, side A saja. Dibalik side B, side B saja. Seperti itu tidak bisa auto reverse. Terus, maka pola headnya kita pakai yang pola powat. Nah, untuk terminalnya ada di belakang. Oke, sekarang sudah kita pasang semua. Head juga sudah di setel ya. Di sini baut yang sebelah kanan itu untuk menyetel suara dari head. Tangkapan head ya. Kita cari nada tinggi terkuat yang dia tangkap. Yang terbaik yang dia tangkap. Sekarang kita sudah bisa coba ya. Kita coba pasang kaset dulu. Kemudian kita putar ya. Ini roller sudah menggulung. Pinch sudah menarik. Head sudah bekerja. Oke. Sekarang kita rapikan. Kemudian saya tunjukin lagi. Oh ya, satu lupa saya. Begitu kita sudah mengganti karet-karet. Biasanya akan terjadi sedikit perubahan suara. Entah itu terlalu lambat. Biasanya sih terlalu lambat. Nah, untuk itu di sini ada pengatur kecepatan motor. Motor DC ini kita setel dengan menggunakan screw diaper model minus ya. Ditusuk sini, disetel suaranya. Untuk menyetel ini bagusnya kita mencari suara yang kita kenali benar. Sehingga tidak, misalnya suara seseorang yang kita kenali benar. Sehingga suara yang kita setel kecepatannya itu pas RPM atau putaran suara atau putaran kasetnya. Demikian saya rapikan lagi. Saya tutup dulu. Stereo kaset recorder sudah kita benari. Jack sudah dibenari yang patah. Kemudian balance sama tone control sudah dipasang potensio baru. Kemudian antena radio yang patah sudah dipasang antena baru. Kemudian tadi head unit segala macam karet sudah diganti baru. Dan ini walaupun stereo kaset ini lama. Tapi semua barang yang menangkap audio baru. Maka suaranya juga terasa seperti halnya barang baru. Ini radio. Kemudian ini tip-tip berfungsi dengan baik. Ini untuk balance. Keseimbangan speaker. Ini speaker kanan. Ini nada tinggi dan ini nada rendah. Semua berfungsi seperti semula. Dan kalau kita memutar lagu dari sumber aslinya maka nilai histori dari lagu itu akan lebih terasa. Karena diputar dengan alat yang memang pada zamannya waktu itu. Kemudian di perangkat aslinya juga tip recorder memang akan terasa lebih historical ya. Ini juga ada piringan hitam. Kita juga siapkan kaset-kaset ya piringan hitam semua. Sehingga ini menjadi pojok pemutar analog. Jadi kalau kita ingin bernostalgia secara analog. Nah ini dipojokkan analog ini. Video kali ini yaitu cara memperbaiki stereo kaset recorder. Sehingga kita bisa memutar kembali lagu-lagu lama yang menjadi koleksi kita. Dengan perangkat pemutar yang aslinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.